hai oke jumpa lagi bersama saya di user kreatif ya dan kali ini saya akan menjelaskan tiga hal yang tidak boleh kita lakukan saat mengisi tinta catread Canon jadi untuk yang ini untuk catread warna dan yang ini untuk catread hitam Oke apa saja tiga hal tersebut Mari langsung kita bahas satu-satu ya untuk yang pertama untuk mengisi tinta itu kita jangan sampai telat ya terutama untuk ya untuk semuanya untuk catread warna jangan juga untuk catread hitam itu jangan sampai telat kalau misalkan biasanya yang sering telat itu ya yang warna biasanya karena biasanya dia tidak jarang untuk dipakai kalau misalkan kita nge-print dokumen pasti yang kita pakai adalah yang hitam jadi kalau misalkan buat nge-print itu sudah ada garis ya itu langsung kita isi ya karena itu menandakan untuk catreadnya sudah habis kecuali kalau pakai input ya kalau pakai input itu kalau misalkan baru beberapa saat kau udah garis itu biasanya karena tintanya telat ya karena dia anginan Oke kenapa sak jangan sampai telat itu karena tinta itu sendiri itu buat pendingin buat pendingin untuk nozzlenya yang disini ini karena bekerjanya dengan panas maka kalau kalau tidak ada tinta maka disini akan panas ya jadi kalau misalkan di input kita lupa lupa membuka untuk penuntup anginnya biasanya dia juga akan panas ya jadi disini akan gosong nanti akan fatal ya jadi catread baru pun nanti bisa rusak ya kalau kita sampai terlihat telat untuk mengisi tintanya oke untuk yang kedua itu kita tidak boleh menyentuh konektor yang disini ya tangan kita enggak boleh menyentuh seperti ini ya kalau sekali dua kali boleh tapi kalau lama-lama dia akan mati ya kalau kita sentuh terus ya karena ini berhubungan sama chip disini dan sedangkan tangan kita sendiri mengeluarkan listrik ya karena saya sudah beberapa kali mengalami untuk hal semacam ini jadi catread baru itu karena tidak detek tidak apa itu tidak keluar tintanya lalu saya pegang-pegang yang sini kemudian ternyata catreadnya malah mati ya tidak bisa terdeteksi oleh printer oke seperti itu untuk yang ketiga itu kita ngisinya jangan sampai kebanyakan ya lalu berapa untuk ngisi dari masing-masing catread ini berapa mili untuk tintanya itu yang pertama untuk yang warna hitam itu kita isi eh sebanyak segini ya ini suntikan atau sepulit 10 mili itu kita isi 8 mili saja ya kita isi 8 mili dari tinta habis ya cara ngisinya juga sangat mudah ya ini kita buka untuk stikernya kemudian biasanya disini lubangnya masih kecil ini karena sudah saya lubangi ini disini lubangnya masih kecil jadi kita besarkan memakai apa itu pincet ini kalau misalkan ada pincet kita pakai pincet saja misalkan adanya gunting kita pakai gunting saja tetapi jangan sampai ke kedorong sampai ke bawah sini karena akan merusak eh apa itu akan merusak spon yang di dalam ya spon atau apa itu gabus atau bisa juga memakai buru tangan seperti ini ya ini buru tangan memang khusus untuk petrik kita isi 8 mili cara isinya sama seperti ini ya kita isi karena biasanya kalau kebanyakan dia akan banjir ya banjir atau dia keluar sendiri nanti kalau keluar disini nanti buat nge print malah tidak bisa kalau isinya nah ini sudah terlalu banyak karena ini masih ya ini sudah kebanyakan kalau misalkan dari kosong kita isi 8 mili itu masih muat karena ini masih tadi masih jadi dia kebanyakan nah bagaimana kalau kita terlanjur banyak seperti ini kita bersihkan dulu ya ini kita keladak saja nah kalau sudah terlanjur kebanyakan seperti ini kita tarik lagi saja dari sini kita tarik lagi saja tarik lagi sampai dia tidak nyedot lagi ya sampai yang tersedot itu angin seperti ini nah kalau yang sudah tersedot angin seperti ini dia untuk gabusnya yang di dalam itu sudah basah ya sudah terisi basah full jadi cukup seperti ini jangan sampai kebanyakan kemudian untuk yang catred warna kita juga lakukan yang sama ya untuk yang catred warna kita buka dulu untuk penutupnya ini kemudian kita lubangin juga disini ada lubang-lubang tadi masih kecil dan lubangnya kita besarkan memakai pinjet seperti ini dan untuk catred warna kita isi saja untuk perwarnanya itu sekitar 3 mili ini juga jangan sampai kebanyakan karena kalau kebanyakan akan banjir atau dia itu keluar sendiri dari bawah nanti buat ngeprint malah tidak bisa dan yang lebih parah lagi kalau banjirnya parah itu nanti akan menyebut menaik ke sini ya naik ke konektor ini menjadikan konslet oke untuk yang warna kuning kita isikan disini ya oke setelah itu kita tunggu kita diamkan dulu ya kita coba nah ini yang keluar baru yang merah kita tunggu dulu atau bisa juga kita tarik memakai sontikan ya dengan dikasih seal seal in push ini ya kita tarik seperti ini ya oke dia sudah keluar semua ya nah sudah keluar semua seperti ini oke gitu saja untuk tutorial dari saya kali ini ada kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati